Sebagai gambaran bahwa produk pupuk Orea ini pupuk anorganik ya, kita akan membahas peluang usaha untuk bisnis pupuk, terutama pupuk Hayati. Kalau kita lihat bahwa produksi Orea tahun 2009 itu kurang lebih 6,7 juta ton dari 5 produksen. Kapasitasnya hanya 6,7 juta ton, itu kalau kita rupiahkan perputaran untuk pembelian pupuk, kimia itu hampir Rp40 triliun dalam satu periode, dalam satu tahun. Dengan harga Rp5,9 itu harga uang subsidi, kalau subsidi Rp1.350.000. Dari Rp3,9, 2009 itu rencana subsidi hanya Rp5,7 triliun, sedangkan non-subsidi Rp33,8 triliun. Nah peluang yang ada di sini Rp33 ini bagaimana kita untuk bisa masuk ke penjualan pupuk di sini. Kita ambil contoh kita untuk 10% itu Rp3,38 triliun. Kemudian dampak lain yaitu dengan adanya global warming ya. Itu dengan adanya global warming ini penurunan produksi dari pertanian sendiri itu akan semakin berkurang. Kemudian lahan semakin kritis atau tidak subur. Kalau di Indonesia sendiri untuk degradasi kesuburan lahan itu dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Kalau kita lihat bahwa petani di kita, kalau sekali satu musim pagi bisa menyemprot pesticida hampir 11 kali. Itu satu musim panen, itu 11-15 kali bisa disemprot pesticida. Itu racun. Kalau Bapak ketahui bahwa beras yang kita konsumsi setiap hari, itu racunnya berapa yang lumpuh di dalam beras tersebut. Tapi insya Allah dengan migro green, hasil biarpun padi tersebut disemprot 11-15 kali, hasil kita kemarin tes uji lab gasikobindo, alhamdulillah dinyatakan berasehat. Jadi residu pesticida bisa ditekan hingga bisa 0%. Saya akan perkenalkan untuk pupuknya sendiri yaitu kenapa mikwit inogolan yaitu teknologi pemupukan yang memanfaatkan mikroorganisme. Jadi kalau bisa dibilang bahwa MGUI ini, teknologi ini teknologi penyubur tanah. Dengan teknologi ramah lingkungan, kenapa kita namakan mik ini sebagai teknologi ramah lingkungan? Karena ini satu, dia akan memperbaiki kesungguran lahan. Kemudian tidak berbahaya terhadap pengguna atau pemakainya sendiri, kita atau petani. Itu tidak berbahaya. Beda dengan kita menggunakan pesticida, fungisida, dan lain-lain. Kalau tangan kita habis mencampur pun, kita harus cuci bersih pakai sabun. Tapi dengan menggunakan mikrobin ini, setelah kita aplikasi, kita pakai, kita tidak usah cuci tangan, kita langsung makan. Tidak bermasalah. Kemudian komposisi dari mikrobin sendiri, ini ada beberapa mikroba. Ini mikroba-mikroba ini yang ada di dalam mikrobin. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu hormon tumbuh ya. Hormon tumbuhnya kita menggunakan tiga, yaitu auksin, kemudian stokinin, dan gibrilin. Hormon tumbuh itu fungsinya untuk merangsang pertumbuhan. Maka begitu diaplikasikan, tanaman tersebut akan cepat merespon untuk pertumbuhan. Di samping itu, di samping ke enam mikroba tersebut ada yeast. Di sini fungsinya apa? Mempercepat pertunasan dan pertunasan ujung. Jadi mikroba-mikroba ini nantinya akan hidup di seputaran akar, akar serabut. Kemudian fungsi yang lain, mempercepat perakaran. Ini sebagai catatan kenapa menggunakan enam liter mikrobin per hektar, kita akan mendapatkan 100 kg N2, atau kita setara dengan 230 gram pupuk orea. Kemudian 50 kg T, itu setara dengan 100 kg TSP atau SP36. Kemudian dengan enam liter juga bisa menghasilkan 70 kg K, setara dengan 100 kg pupuk KCL. Tiga jenis pupuk orea, TSP, KCL ini yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Ini analisa biaya, ini untuk biaya produksi dalam satu hektar, petang ini sebenarnya masih bisa menghemat 400-700 ribu untuk biaya produksi. Dengan penambahan 6 liter. Karena apa? Pupuk kimia yang biasanya 380, kita tinggal cukup 200 kg. Kemudian SP36, 150 cukup 50 kg. KCL dari 290 cukup 100 kg. Jadi dari pengurangan 50% lebih ini, itu ada penghematan biaya yang 400-700 kg. Ini untuk padi, dia pertumbuhan akan merata, Pak. Kalau kita lihat, ini padi dari ujung sini sampai ujung sana, dia akan tumbuhnya rata. Kemudian jumlah bulir padi, jumlah anak-anakan, dia akan merata juga. Jumlah anak-anakan lebih banyak. Dan rata-rata memang 30-50% bisa meningkat. Kemudian masa panen relatif lebih cepat. Kemudian kualitas beras lebih baik. Ini sudah kita uji labkan, kesukup bintu juga. Ini aplikasi kita butuhkan 2 liter per hektar. Kemudian 2 liter selanjutnya, waktu umur 30 hari. Ini kita lihat testimoni yang terakhir, di Gerawang, Jepang dan Gresik. Di Gerawang, rata-rata, sebelum menggunakan ton pensional ini, kebiasaan petang yang lama, kemudian menggunakan mikrobin. Dengan 6 liter, biasanya petang itu hanya dapat 6 ton. Setelah menggunakan mikrobin, dia bisa 8,9. Kemudian di Kejubang, ini Pak Karsa, ini kenaikannya juga sampai 31%. Sama untuk aplikasi Horty juga. Jadi kalau lahan sudah kita siapkan, kita perlu semprot. Ini sama, 2 liter per hektar, perah tanam istilahnya, 3 hari sebelum tanam. Ini kan tanah habis di canggul ya, Pak ya. Masih banyak akar rumput, kemudian akar-akar daun-daunan yang ikut kecanggul. Itu kan belum sempat tumbuh kalau akar-akar rumput, apakah rumput tegi, segala macam. Itu dengan mikrobin ini, dia akan diure oleh mikrobasin ulitik tersebut. Ini untuk sawit, ini rekan kita yang di Pekan Baru, Pak Nova namanya. Dia selama ini, hanya sebelum menggunakan, dia pakai baru kurang lebih 3 kali, Pak. 6 bulan ya. Jadi dia dapatnya biasanya 1 pemala pantong, kemarin dia bisa meningkat terakhir itu sampai 2,5 ton per hektarnya sekali panen. Ini singkong rata-rata per pohon bisa memperoleh 15 sampai 20 kilo per pohonnya. Ini nyabut harus 4 orang. Ini nyabut, bukan mengangkat pun harus bergerombol ya, setelahnya gitu. Ini untuk tembako, ini peningkatan daunnya, kalau tembako yang dilihat daunnya ini, daun 1, 2, 3 ini lebar-lebar sekali, dibanding yang tidak memakai, itu pertumbuhannya sangat donang sekali. Ini jabung, kita di Cepu, Jawa Tengah, yang biasanya 6 ton, kemarin menggunakan mik ini, bisa memulai 6,4 ton. Memang pemakaiannya tidak maksimal ya, tapi kenaikannya cukup lumayan, karena pemakaiannya tidak dari sebelum tanam. Jangan lupa berjurus Hey Jangan lupa usahin Kini menonton! Terima kasih.